Impian akan sebuah sistem transportasi masal yang canggih dengan layanan prima menjadi alasan utama bagi dinas perhubungan dan badan layanan umum PAU untuk membuat intelijen transport sistem. Sistem transportasi pintar ini menggabungkan antara multi-transportasi dengan teknologi berbasis komunikasi dan informasi. Sistem transportasi pintar ini bisa dilihat di beberapa halte bus Transjakarta lewat tampilan layar monitor pemantau. Kumpulan informasi dari beberapa ruas jalan dan kondisi armada bus Transjakarta ini bekerja secara terpadu dengan ruang kendali. Lewat informasi ini, para calon penumpang bisa memperkirakan waktu kedatangan bus berikutnya. Penumpang ketika menunggu di halte kan sering kesal gitu ya. Sering kesal karena ketiadaan informasi. Kapan sih bus ini datang? Nah mungkin rasa kesal ini bisa berkurang jauh ketika dia mendapat informasi yang akurat gitu. Oh, bus yang ditunggu-tunggu masih dalam 5 menit atau masih dalam 10 menit jarak waktunya. Sistem transportasi pintar ini memakai biaya 17 miliar lebih. Sementara jumlah armada masih kurang. Namun pengelola beralasan sistem transportasi pintar ini untuk menyempurnakan sistem yang ada sekarang. Saat ini, baru sebagian halte yang dipasang melayar informasi, yaitu 107 halte di koridor 1 hingga koridor 6. Komitmen Bapak Gubernur terhadap penambahan jumlah armada sudah jelas arahan beliau. Jumlah busway ditambah, metro mini juga ditambah. Dengan jumlah bus yang akan bertambah itu, kalau diatur dengan manual akan sangat sulit. Sistem ini dibuat sebagai pelengkap penyempurna daripada jumlah armada itu sehingga operasionalnya menjadi lebih efisien, masyarakat juga akan menjadi lebih nyaman. Pembangunan moda transportasi masal ini memang harus terkesinambungan. Peringkatan layanan tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah yang telah digontorkan menjadi proyek sia-sia.